Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, teman-temanku Aries kita reading sebelum memulai bacaan kita fokus, aduh kartunya belum dikeluarin ayo fokus sebelum memulai bacaan sambil saya mengambil kartu Aries apa kabar Aries, Aries energi percintaan, Aries energi percintaan, Aries apa kabar Aries aku ambil, aku tutup ya, aku butuh satu, satu untuk energi utama dulu kita tutup Aries 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 oke apa O2 kita tutup dulu Aries energi percintaan Aries apa yang terjadi dengan Aries saat ini oke Aries kenapa Aries kartu kamu ada apa dengan Aries kartunya Amboradu Aries Aries ada di percintaan under the deck wow kartu hati ayo kita rapiin Aries baik Aries baik Aries sepertinya kamu sedang terhubung dengan seseorang nih kamu sedang terhubung dengan seseorang ditandai dengan kartu cincin di sebelah sini ya jadi beberapa waktu dekat ini atau sebelumnya sebelum saya membaca kartu ini kamu sepertinya terhubung dengan seseorang kamu disini merasa terhubung atau seseorang merasa terhubung dengan kamu atau kalian berdua memang sedang berada dalam komitmen disini ya jadi bisa ada energi yang kamu udah pacaran dengan dia ada energi yang disini mungkin cerita rumah tangga antara kamu dan dia atau seseorang yang mulai membuat hati kamu terkoneksi ya di kartu cincin oh my god Aries twin flame twin flame ya kamu bisa melihat tulisannya twin flame ya mirroring share feeling reflection ntar Aries ada yang datang running oh my god oh sebentar ya itu mami aku datang aku post ya oke Aries melihat kartu running di bawah sini itu ya running mungkin sebelumnya kamu punya koneksi dengan twin flame kamu namun energinya masih runner and chaser karena disini ada yang running ada yang ghosting ada yang invisible atau disappearing jadi mungkin Aries pernah melewati atau pernah bertemu dengan energi twin disini dan aku lihat sebenarnya kamu masih terhubung Aries kamu masih terhubung oke hmm Aries apa yang terjadi saat ini aku lihat seseorang mungkin terkoneksi dengan kamu jadi cerita pas kamu disini ada energi twin flame yang terhubung dengan kamu ya lalu ini energi saat ini aku gak tahu apakah ini masih dengan energi twin yang tadi dari sini atau seseorang baru ada disini oke karena disini energi twin kamu ini running bisa kamu yang melarikan diri atau pasangan twin kamu yang disini ini energinya masih kejar-kejaran dengan kamu oke aku bacakan saja energi kamu dengan seseorang saat ini ini sepertinya ada seseorang disini ya ada seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu apakah dia orang yang dari sini atau orang baru aku lihat seseorang merasa bimbang disini merasa tidak pasti dengan tanggung jawabnya sepertinya aku benerin posisi dudukku ya kalau perasaan cinta ada disini ya ada perasaan cinta disini ya yes oke aku lihat dulu ya energi orang yang terhubung dengan kamu disini ini di kartu the lady ada energi feminine yang sangat di bawah orang ini aries ini coba kita lihat di kartu the lady breaking point orang ini sepertinya sampai pada batas sampai pada limit fantasy aku gak tahu bagaimana respon aries ke orang ini sehingga orang ini seperti merasakan ada perasaan tidak pasti dari dia ada perasaan beban tekanan ada juga dia merasa tidak berjodoh atau merasa terlalu banyak hal yang berseberangan nah energi dia disini sampai pada batas limit limit final straw dan over one ada perasaan kewalahan menghadapi kamu aries ya karena aku lihat energi kamu kepada orang ini sepertinya on and off on and off atau energi kamu tidak menunjukkan api yang bagaimana gitu untuk layaknya pasangan sehingga orang ini mulai meragu terhadap kamu orang ini merasa tidak pasti apakah aries punya pilihan disini itu yang dia pikirkan crossroad ya atau disini berdiri diantara dua pilihan energinya seperti ini apakah saya maju atau saya mundur apakah aries cinta saya atau tidak cinta apakah dia menerima atau menolak ada perasaan-perasaan yang seperti itu sampai pada batasnya energinya limit disini atau breaking point coba kita lihat di energi crossroad kenapa orang ini meragu jadi kewalahan sekali apalagi energi yang dia bawa disini energi feminin ya tentu saja dia di ombang ambing rasa apakah dia pria apakah dia wanita energinya disini oke karmic lesson ada past life ada deja vu jadi begini aries aku lihat ya ada seperti ketakutan di orang ini untuk mengulangi masa lalu mungkin yang pernah sakit mulai ada keraguan punya histori yang mungkin tidak menyenangkan disini lalu ketika bertemu kamu dan melihat reaksi kamu mungkin disini seperti emoh-emohan seperti itu dia mulai ada ketakutan untuk takut mengulangi sakit lagi sepertinya ini orang pernah melewati sakit masih ada krus disitu energinya berharap sama kamu dia berharap sebenarnya tetapi mulai ada keraguan itu yang aku lihat disini Aries di kartu krus mungkin juga ada banyak perbedaan diantara kalian Aries disini Aries Aries kalau terus dalam kondisi yang seperti ini contohnya disini Aries yang tidak memberikan respon yang baik kepada dia ya mungkin akan terjadi disini disini pushing away escaping avoiding blocking nah itu krus ya jadi Aries saya tunjukkan respon dari kamu jika kamu cinta tunjukkan cintamu ya jangan lagi disini memasang pagar atau memasang batas lagi-lagi under the deck dari mereka adalah fantasy orang ini terus mengimajinasikan kamu ya fantasize disini daydreaming jadi orang yang cinta kamu orang yang berharap kamu orang yang suka kamu tapi mulai ragu kalau diterusin nanti dia bisa-bisa disini ada blocking nanti ada pushing away akhirnya dia menolak kamu ya kenapa? karena mau tidak mau ada ada past life disini ceritanya mungkin dia orang yang pernah punya histori atau cerita ya juga membawa energi yang luka ya jadi dia seperti takut luka lagi melihat kamu yang seperti tidak merespon dengan baik dia takut luka lagi energinya seperti itu oke Aries jadi tuh ya nanti jatuhnya dia hopeless hopeless mulai menuju energi patah hati kehilangan harapan seperti itu jadi Aries perhatikan ini aku seakan-akan melihat disini Aries kamu disini enerjimu kamu mulai tertambat hatimu kepada dia disaat orang ini mulai meragu dengan kamu anchor disini ya awalnya kamu disini ada energi yang on and off yang tadi aku bilang mau mohan ke dia oke energi masih energi pertemanan justru cintanya baru aku lihat disini kamu mulai tertambat hati ketika orang ini mulai meragu itu dia energinya jadi Aries perhatikan itu aku lihat di energi aku gak buka semua enerjimu Aries kamu bisa merasakan bagaimana enerjimu mungkin kalian lebih butuh informasi tentang dia yang terhubung dengan kamu ya di energi anchor di energi anchor nah sekarang kamu merasa ada cerita yang stuck disini kamu merasa satu hal seperti misteri disini tak terpecahkan olehmu tentang dia ya aku gak tahu apakah orang ini mulai menutup diri karena kamu merasa disini ada obscurity oke Aries video aku putus lihatlah aku udah turun kartu ya gak sadar videonya terputus Aries obscurity tadi ya kamu merasakan saat ini orang itu seperti misteri tidak terpecahkan aku gak tahu lah kalau beberapa dari mereka ghosting atau seperti apa atau memang ini pikiran kamu orang itu gak terbuka makanya kamu gak mau terlalu memberikan respon seperti yang dia harapkan ya apa yang kamu rasakan disini ada elusive kamu tidak menunjukkan kepada dia mungkin juga kalau udah ada rasa ke dia kamu juga tidak akan menunjukkan karena disini ada dishonesty dan trickery jadi kamu menyimpan sesuatu disini mungkin kamu sedang mempelajari dia oke Aries jadi perhatikan itu ya perhatikan itu aku buka satu lagi untuk kamu Aries Aries Clue D. Juddman ini tentang unbalance kamu mulai merasa kacau saat ini saya lihat ya mulai bertanya-tanya mungkin kenapa ya tiba-tiba dia berubah kenapa ya tiba-tiba dia kok tidak seperti dulu dia yang dulu mengejar-ngejar kenapa ya kok saat ini dia seperti banyak hal yang membuat kamu disini sedikit bertanya-tanya ya kenapa? karena seperti misteri tadi itu yang membuat kamu bertanya-tanya baik aku ambilkan kartu angel sebelum kita menutup bacaan Aries kita keluarkan beberapa kartu angel sebelum menutup bacaan kamu Aries apa kata angel tentang hubungan ini? oh kenapa Aries? the situation will improve ya jadi ada empat kartu yang jatuh satu terbuka kita ambil aja yang terbuka the situation will improve akan ada situasi yang membaik disini antara kamu dan dia ya satu lagi untuk Aries aku gak tau nih udah berapa menit aku bacanya ya karena videonya kutus ya Aries apa kata angel untuk Aries? communicate clearly jadi Aries kamu diminta untuk jujur untuk membicarakan apa yang kamu rasakan apa yang terjadi diantara kan bicarakan dengan jelas disini ya bicarakan dengan jelas baik Aries mungkin ini saja berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat oke lepaskan jika merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini teman-temanku Aries saya Aisa salam dariku sekian dan terima kasih daaah terima kasih